Intro Dua orang maling sadis mendatangi rumah pembuat tempahan karangan bunga papan di lingkungan 24 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan keluarga korban, Erik Sianipar menyebutkan bahwa kedatangan dua orang maling tersebut mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah dan terjadilah perkelahian di dalam rumah tersebut. Dari perlawanan tak seimbang itu, leher Josian Sianipar sang korban ditusuk dengan sebilah senjata tajam hingga korban terjatuh di lantai. Dengan keadaan bersimbah darah, korban sempat memanggil keluarga yang sedang tertidur sehingga keluarga akhirnya terbangun. Melihat korban yang tergeletak di lantai dengan luka tusukan, akhirnya pihak keluarga pun melarikan korban ke rumah sakit. Namun nyawa korban tak dapat tertolong karena banyak mengeluarkan darah. Oleh pihak Posek Medan Labuhan, jenasa dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk diambil visum guna penyelidikan lebih lanjut. Bang, ijin bang, kejadian itu kira-kira jam berapa itu? Disara hampir jam 5. Itu, itu waktu itu dia dari mana itu nanya pencuri itu? Katanya dia dari kamar mandi samping. Kamar mandi samping ya? Ya. Pas kejadian itu, pada saat itu apa gimana bang? Dari Belawan Sumatera Utara, Parasauran Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!